Oke sahabatir, salam sukses di depan saat ini adalah Orbit Pro AKM281 tanpa antena bawaan jadi masih menggunakan internal antena, kita akan lakukan uji dengan menggunakan antena outdoor lock periodik lintratec seperti request dari sahabat semua, kita akan uji menggunakan pigtail ganda dan pigtail tunggal, oke saat ini sudah terhubung lewat SSID dari Orbit Pro yang 5 GHz ini adalah nama wifi dari Orbit Pro yang 5 GHz, kemudian kita bisa lihat ini posisi antena internal baik antena 1 atau primer maupun antena 2 atau antena sekunder, jadi antena main di internal, div juga di internal, ini di halaman dashboard dari Orbit Pro produk dari HKM, kita akan uji menggunakan antena bawaan ini, uji yang pertama, ini speed di malam hari dimana BTS 4G padat traffic, speed yang didapat downloadnya 0, sahabat ini menggunakan SIM Orbit downloadnya 0,08 Mbps dan uploadnya hampir tidak jalan, sangat jelek, oke download dan upload yang pertama ini 0, kita lihat sampai finishing, oke sahabat bisa lihat, tanpa antena 0,08 Mbps dan 0,00 Mbps dan 0,00 Mbps dan terhubung dengan SSID, dp2 kabel 5 GHz ini adalah SSID dari Orbit Pro, dan kita uji yang kedua, apakah speednya bisa jalan, ini dengan menggunakan antena internal, tanpa antena outdoor, sangat lemot, di saat traffic, oke sahabat bisa lihat, langsung error, dan pastikan kita masih terhubung dengan SSID yang sama, dari Orbit Pro, dan kita uji yang ketiga, jalan, speednya 0,00 Mbps, hampir tidak jalan, sangat kecil, 0,00 Mbps, downloadnya 0,05 sahabat, sangat hancur, untuk speed pada malam hari ini, Orbit Pro, HKM 281, dan kita lihat uploadnya, masih ada di 0,01, oke sudah tiga kali uji, kita akan pasangkan, dual big tail dan antena Lintratec, antena periodik Lintratec, dengan dual big tail, oke sahabat sudah terhubung dengan big tail ganda, masih full bar, dan kita akan uji, dengan antena lock periodik Lintratec, dengan big tail ganda, atau dual big tail, SSID yang 5 GHz dari Orbit Pro, dan kita lihat, pakai antena, dan posisi antena masih di internal, dan kita akan ubah, posisi antena dari internal ke eksternal, kita klik save, oke, nah, antena 1, primer, eksternal, online, antena 2, yang sekunder, eksternal, online, Oke, sudah siap, antena eksternal, dan kita langsung uji, ini sudah menggunakan antena outdoor, uji yang pertama, dari 0,0 speednya, ya sekarang bisa naik menjadi 1, dengan antena lock periodik Lintratec, Oke, 1,44 Mbps, download, dan uploadnya juga sudah mulai bergerak, Iya, downloadnya 1,44 Mbps, dan uploadnya 12,5 Mbps, pingnya 87 Mbps, sebelum menggunakan antena outdoor, pingnya di atas 100 Mbps, Oke, pastikan masih terhubung dengan SSID yang sama, nama WiFi dari Orbit Pro, kemudian, dengan SIM yang sama, dan kita uji yang kedua, Orbit Pro dengan Lintratec, ya sahabat bisa lihat, pergerakan, sekarang sudah di, downloadnya sudah di 1, Oke, sudah di angka 2, ya, 2,32 Mbps, oke, sahabat bisa lihat, saat ini sudah 2,32 dari 0, tadi, dan speed uploadnya juga lumayan, tempus 30, oke, 32,4 Mbps, oke, Pastikan masih di SSID yang sama, dan kita uji yang terakhir, untuk Orbit Pro dengan antena outdoor Lintratec, ternyata sangat berefek, Oke, sudah mulai, dan saat ini downloadnya di atas 1, Ini tidak memperlihatkan antena lagi, karena di tempat yang biasa, dilakukan uji dengan antena outdoor, Oke, 1,85 Mbps, sahabat ini, jadi masih dapat speed, di uji yang kedua, di uji yang ketiga ini, downloadnya 1,85 Mbps, dan walaupun uploadnya turun, di 6,10 Mbps, oke, uploadnya turun di 6,10 Mbps, ini karena cuaca, hujan, dan juga mendung, sangat mempengaruhi kualitas, Sinyal LT, oke, sahabat, kita akan lanjut, ke pigtail tunggal, pada posisi diff, oke, sahabat, pada posisi belakang dari Orbit Pro ini, ini, posisi antena 1, dan yang di sisi, ini adalah antena 2, Jadi, terbalik dengan Orbit Pro H1, pada Orbit Pro ini, atau HKM ini, antena 1-nya pada posisi di sini, bagian kanan dari penonton, dan bagian kiri penonton, dan di bagian kiri penonton ini, adalah antena 2-nya, oke, kita lihat, Oke, sahabat, pigtailnya terpasang pada antena 2, jadi, di sini, main antena, atau primer, dan di sini sekunder antena, jadi, kita pasang pada sekunder antenanya Oke, pada pemasangan ini, sahabat bisa lihat, pada antena 1 internal, sedangkan antena 2, eksternal online, jadi, Yang berfungsi, yang berfungsi, antena 2-nya, dan kita langsung uji, Oke, pastikan terhubung dengan SSID yang sama, nama Wi-Fi yang sama, yang 5 GHz, dan kita langsung uji, yang pertama Ya, pada antena 2, Agak bergerak, tapi pada posisi downloadnya, di 2 mbps, sekarang naik, ya, single pigtail, Downloadnya bisa 2,64 mbps, sedikit lebih tinggi, dari, antena bawaan, dan, Dual pigtail, dari, antena outdoor, Single pigtail, ini, masih maksimal, Oke, downloadnya, 2,64 mbps, Dan, uploadnya, 19,6 mbps, Oke, kita, Lihat dulu, Pastikan posisi di SSID yang sama, Kemudian, kita uji yang kedua, Untuk, single pigtail, dari, antena lintratec, Ya, sahabat bisa lihat, Sekarang sudah jalan, Walaupun, pingnya masih besar, Oke, Turun, 1 mbps, Sekarang di posisi, 1,5, 1,53 mbps, Dan, kita lihat, uploadnya, Plotnya masih stabil, di atas, Bahkan saat ini, di atas, 20, Jadi, untuk, Orbit Pro, Produk dari, AKM ini, SSID dari, Orbit Pro, Produk AKM ini, Oke, kita uji yang terakhir, Untuk, Single pigtail, Dan, Antena lintratec, Oke, ini yang ketiga, Dan, speednya, Sempat turun, Ke 0,1, Ya, 0,54 mbps, Load para uji yang ketiga ini, 0,54 mbps, Dan, Uploadnya, Juga, Turun, Dalam, Kondisi cuaca yang, Buruk, Malam ini, Ya, Uploadnya, 8,05, Semoga, Bermanfaat, Salam sukses, Buat sahabat semua, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!